Seorang kepala desa di Cikesal, Kabupaten Serang, Banten, nekat korupsi hampir setengah miliar demi beli skincare. PLH Kepala Kejari Serang, Adiananta Meru Herlambang, mengatakan, adapun kepala desa katulisan bernama Erpin Kuswati, deringkus lantaran mengkorupsi dana desa senilai 499 juta rupiah. Dikuti beli Tribun Banten, pada Kamis 29 Mei, Erpin Kuswati mulai menjabat sebagai kades katulisan pada Desember 2019 lalu. Ia menjabat menjadi kepala desa setelah memenangkan pil kades serentak pada tahun itu. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Erpin diduga melakukan korupsi dana desa katulisan tahun anggaran 2020 hingga 2022 yang merugikan keuangan negara mencapai 499 juta rupiah. Hasil korupsi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya diduga untuk membeli skincare atau perawatan kulit. Namun, Adiananta belum bisa menjelaskan aliran dana tersebut digunakan untuk apa saja dan mengalir kemana saja, karena masih proses penyelidikan lebih lanjut. Adiananta memastikan Kejari Serang akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dia juga menduga ada kemungkinan tersangka lain. Saat ini, kades katulisan ditahan di rutan kelas 2B Serang untuk mempermudah proses penyelidikan. Dia juga sudah menyandang status sebagai tersangka. Sementara roda pemerintahan di desa tersebut akan dijabat oleh sekretaris daerah yang diangkat menjadi PLT. Sementara roda pemerintahan di desa tersebut akan menjelaskan.